Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya di channel Drafila Puncak Oke teman-teman kali ini kita akan review Villa Ku Yang berlokasi di Puncak Bogor, Jawa Barat Tepatnya di kampung Batu Layang Sebelum kita lanjut review Teman-teman di subscribe dulu dan dinyalakan loncengnya ya teman-teman Untuk Villa Ku ini beralamatkan di desa Batu Layang Kampung Batu Layang sebelum jembatan ya teman-teman Villa Ku ini terdiri dari dua lantai bangunan Dengan total kamar ada tiga kamar tidur Dan ini kita berada di area parkir Untuk area parkir maksimum bisa menampung kurang lebih di tiga buah mobil pribadi Dan untuk kapasitas maksimal di Villa Ku ini hanya menampung kurang lebih 15-20 orang saja ya teman-teman Nah teman-teman langsung saja kita review untuk bagian dalamnya ya teman-teman Untuk masuk ke Villa Ku ini dari lantai dua ya teman-teman Nah ini kita berada di area kitchen set atau dapur Untuk area dapurnya cukup luas teman-teman Dan untuk alat-alat masak dan alat-alat makannya lumayan cukup komplit ya teman-teman Di area dapur ini sudah tersedia juga untuk satu buah kamar mandi ya teman-teman Dan tersedia juga untuk satu buah wastafel juga Di area dapur ini tersedia juga untuk satu set meja makan ya teman-teman Nah ini kita langsung saja ke bagian ruang tengah atau ruang kumpul di lantai yang kedua Untuk di ruang tengah atau di ruang kumpul ini tersedia satu set sofa Tersedia juga untuk satu buah televisi beserta speaker medium Untuk di ruang tengah ini juga tersedia bin bag ya teman-teman Untuk duduk di lantai ya teman-teman Nah ini langsung saja kita review untuk kamar pertama di lantai dua Nah teman-teman untuk kamar yang pertama di lantai dua ini Untuk ukuran bednya double bed Dan di setiap kamar semuanya difasilitasi dengan satu buah handuk ya teman-teman Dan lanjut kita ke kamar yang kedua teman-teman Untuk kamar yang kedua ini Untuk ukuran kamarnya atau ruangannya lumayan cukup besar Karena di ruangan atau di kamar kedua ini Untuk bednya ada total dua buah bed dengan ukuran king size teman-teman ya Nah teman-teman di lantai dua ini Konsepnya itu dari kayu ya teman-teman Untuk ding-dingnya itu dari bilik teman-teman Tapi untuk di lantai satunya itu konsepnya Konsep bahan beton atau bahan coran ya teman-teman Nah ini kita berada di balkon teman-teman Untuk balkonnya cukup luas teman-teman Dari depan sampai memanjang ke pinggir vila Dan di balkon ini tersedia beberapa kursi-kursi santai teman-teman Nah teman-teman di vila iku ini Suasananya sangat-sangat sejuk dan asri banget Karena banyak pepohonan yang rindang Dan untuk lokasi vila ini Di samping ciliwung teman-teman Bisa kita lihat untuk ciliwungnya lumayan cukup besar teman-teman Jadi kalau kalian mau mancing Atau mau cari ikan Bisa kalian turun ke bawah ke ciliwung teman-teman ya Nah teman-teman untuk view-nya Barusan bisa kita lihat Pegunungannya terlihat jelas teman-teman ya Oke teman-teman Dari lantai dua kita langsung turun ke lantai dasar teman-teman Nah untuk lantai dasar itu Untuk ruangan tengahnya Ini konsepnya konsep terbuka ya teman-teman Sudah tersedia juga untuk alat barbecue Nah ini kita berada di ruang tengah atau ruang kumpul Yang konsepnya terbuka atau transparan ya teman-teman Tersedia juga untuk bin bag Dan tersedia juga satu buah televisi Beserta alat karaoke teman-teman ya Dan tidak kalah penting di vila ini juga Tersedia untuk fasilitas internet yaitu wifi Nah ini teman-teman kita berada di kamar yang terakhir Yaitu kamar yang ketiga Jadi di lantai satu itu ada satu kamar Dan di lantai dua ada dua kamar tidur teman-teman Nah teman-teman di lantai satu Ada satu buah kamar mandi juga Yang posisinya di luar kamar tidur Jadi teman-teman di vila ku ini Untuk kamarnya tidak ada kamar mandi di dalam Jadi kamar mandinya umum teman-teman ya Nah teman-teman di vila ku ini Tersedia halaman rumput yang membentang luas teman-teman Tersedia juga di tengah-tengah Ada tempat duduk santai Tempat duduk permanen teman-teman ya Untuk halaman rumput ini Sangat rata teman-teman ya Dan luas bisa digunakan untuk acara-acara outdoor Seperti fun games, acara senam dan acara-acara outdoor lainnya Dan ini kita berada di ujung Yaitu area kolam renang Untuk area kolam renang ini lumayan cukup luas teman-teman Dan dari area kolam renang Langsung viewnya menghadap ke pegunungan ya teman-teman Vila ini kalau dari luar itu seperti biasa saja teman-teman ya Tapi kalau sudah masuk ke vila ku ini Dijamin nyaman banget Dijamin betah banget teman-teman ya Karena kesatu fasilitasnya itu sangat lengkap Dan kedua Sejuk Suasananya dan nyaman banget teman-teman Dan ini untuk tampak bangunan dari belakang teman-teman ya Oke teman-teman Segitu saja untuk review vila kali ini Jangan lupa subscribe Nyalakan loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi gratis dari channel Drafila Puncak Dan jangan lupa Di Baca deskripsinya Karena di deskripsi itu infonya sangat lengkap banget teman-teman Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya